Halo adik-adik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus, tentunya di channel Solusi Matematika. Selamat belajar, semoga kalian sukses bersama. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang FPB dan KPK. Kita berlatih soal-soal berikut ini. Nomor 1, tentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan ponfaktor. A, 60. Kita buat ponfaktor dari 60, 60 itu perkalian antara 2 dengan 30. 2 dan 30, ini 2-nya ini adalah bilangan prima, maka ini kita beri tanda, kita lingkari. Berikutnya, 30 itu perkalian bisa 3 x 10 atau 2 x 15. Kita ambil yang 2 x 15 saja. Berikutnya, 15 itu perkalian antara 5 dan 3 atau 3 dan 5. Nah, ini yang prima ini kita beri tanda, kita lingkari. Ini juga prima, ini juga prima. Sehingga faktorisasi dari 60 adalah 2 x 2 x 3 x 5. Baik, kita lanjutkan ke nomor B. Faktorisasi dari 96. Kita buat ponfaktor dari 96. Perkalian 2 x 2 x 48. Berikutnya, ini kita beri tanda lingkaran, karena ini prima. Berikutnya, 48 itu perkalian 2 x 24. Selanjutnya, 24 itu perkalian 2 x 12. Lalu, ini kita beri tanda lingkaran dulu sebelum lupa. Lanjut, 12 itu perkalian 2 dengan 6. Kita beri tanda lingkaran, ini bilangan prima. Berikutnya, 6 adalah perkalian 2 dengan 3. Sehingga, faktorisasi prima dari 96 adalah 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3. Kita lanjutkan ke nomor 2. Tentukan KPK dan EPB dari bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan cara faktorisasi prima dan cara pembagian berulang. Faktorisasi prima itu yang tadi, yang nomor soal nomor A tadi. Sedangkan pembagian berulang itu dengan menggunakan tabel. Mari kita lihat nomor A. KPK dari 42 dan 60. Atau EPB dari 42 dan 60. Caranya, ini yang menggunakan pembagian berulang atau tabel. 42 kita taruh sini, 60 kita taruh sini. Pembagianya adalah pembagi bilangan prima. Yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita mulai dari bilangan prima yang terkecil adalah 2. Jadi, 42 dibagi 2, 60 dibagi 2. Ini hasilnya 21. 60 bagi 2 hasilnya 30. Dua-duanya bisa dibagi 2. Maka, ini kita beli tanda. Ini nanti berfungsi untuk menentukan FPB. Selanjutnya, ini masih bisa dibagi 2. Ini 21 tidak bisa dibagi 2. Kita salin. Lalu, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Karena ini hanya 1 saja yang bisa dibagi 2. Maka, ini tidak diberi tanda lingkaran. Selanjutnya, dibagi 2 sudah tidak bisa. Maka, kita naikkan ke bagi 3. 21 bagi 3, 7. 15 bagi 3, 5. Dua-duanya bisa dibagi dengan 3. Maka, ini diberi tanda lingkaran. Ini nanti untuk FPB. Selanjutnya, dibagi 5. 7 bagi 5 tidak bisa kita turunkan. 5 bagi 5, 1. Selanjutnya, bagi 7. 7 bagi 7, 1. 1 bagi 7, ini 1 kita turunkan. Sudah selesai. Berikutnya, FPB itu yang di lingkari ini. Ini dikalikan. Berarti, FPB sama dengan 2 x 3 sama dengan 6. Sedangkan untuk KPK, itu bilangan yang ada di sini kita kalikan semua. Yaitu, 2 x 2 x 3 x 5 x 7. Kalau dihitung adalah 420. Ini dengan cara tabel. Sedangkan yang dengan cara faktorisasi prima adalah yang seperti ini. 42, faktorisasi primanya adalah 2 x 3 x 7. Berikutnya, 60 faktorisasi primanya adalah 2 x 2 x 3 x 7. Mencari faktorisasi prima, caranya seperti soal nomor 1 tadi. Selanjutnya, ini yang sama. Ini kita kelompokkan. Ini yang sama. Ini nanti kita tulis sekali. Ini yang untuk FPB. Lalu, yang ini untuk FPB. Jadi, FPB-nya adalah 2 x 3 x 6. KPK-nya, ini yang dikelompokkan ini kita tulis sekali. Jadi, KPK-nya adalah 2 x 2 x 3 x 5 x 7. Sama dengan 420. Kita lanjut ke nomor B. KPK dan FPB, 27 x 81. Kita tulis di sini. Kita bagi 2, ini tidak bisa. Maka kita bagi 3. Bagi 3, berduanya bisa. 27 x 3, sama dengan 9. 81 x 3, sama dengan 27. Karena dua-duanya bisa dibagi 3, maka ini diberi lingkaran untuk FPB. Dibagi 3 lagi, masih bisa. Ini bagi 3, 3 x 3, dibagi 3, 9. Dua-duanya bisa dibagi, maka ini dilingkari. Ini masih bisa lagi dibagi 3. Ini 3 x 3, 1. 9 x 3, 3. Ini dua-duanya bisa dibagi 3. Ini kita lingkari. Dibagi 3 lagi. Ini dibagi 3, tidak bisa. Kita turunkan saja. Berikutnya, 3 x 3, sama dengan 1. Ini tidak dilingkari, karena ini hanya salah satu yang bisa dibagi 3. Berarti FPB-nya adalah yang kita lingkari ini. FPB-nya adalah 3 x 3 x 3, sama dengan 27. Sedangkan untuk KPK, kita kalikan semua. 3 x 3 x 3 x 3, sama dengan 81. Atau kita kerjakan dengan cara faktorisasi prima, seperti ini. 27, sama dengan 3 x 3 x 3 x 3. 81, sama dengan 3 x 3 x 3 x 3. Ini yang sama, kita kelompokkan. Nanti kita tulis sekali. Dan ini adalah untuk FPB-nya. Jadi, FPB adalah 3 x 3 x 3, sama dengan 27. KPK-nya, kita tulis semua. Tapi ini yang dikelompokkan, ini masing-masing tulis sekali. Jadi, 3 x 3 x 3 x 3, sama dengan 81. Lanjut ke nomor C. Tentukan KPK dan FPB dari 6, 10, dan 15. Jadi, ini ada 3 bilangan. 6, 10, dan 15. Caranya sama saja. Kita bagi dengan bilangan 5. Kita bagi 2. 6 x 2, 3. 10 x 2, 5. 15 x 2, tidak bisa. Kita turunkan. Karena ada yang tidak bisa dibagi 2, maka ini tidak dilingkari. Berikutnya, bagi 2 sudah tidak ada. Bagi 3. 3 x 3, 1. 5 x 3, tidak bisa. Kita turunkan. 15 x 3, 5. Ini juga ada yang tidak bisa dibagi. Maka ini tetap tidak diberi lingkaran. Berikutnya, kita bagi 5. 1 ini kita turunkan. 5 x 5, 1. Ini 5 x 5, 1. Sehingga ini sudah selesai. Berikutnya, kita lihat FPB-nya. FPB-nya ini tidak ada yang dilingkari. Kalau tidak ada, itu FPB-nya adalah yang ini. Berarti, FPB-nya adalah 1. Selanjutnya, KPK kita kalikan semua. Ini KPK-nya adalah 2 x 3 x 5, sama dengan 30. Atau menggunakan cara yang seperti ini. Faktorisasi prima. 6 sama dengan 2 x 3. 10 sama dengan 2 x 5. 15 sama dengan 3 x 5. Kita lihat yang sama. Tidak ada ini yang sama, hanya 2 saja. Ini juga hanya 2. Ini juga hanya 2. Maka FPB-nya adalah 1. KPK-nya, kita tulis. Ini yang sama, ini kita tulis sekali. Jadi, 2 x 3 x 5 sama dengan 30. Lanjutkan nomor D. Tentukan KPK dan FPB dari 7, 18, dan 33. 7, 18, dan 33. Masing-masing kita bagi 2 dulu. Ini bagi 2, tidak bisa kita turunkan. 18 bagi 2, 9. 33 bagi 2, tidak bisa kita turunkan saja. Karena ada yang tidak bisa dibagi dengan 2. Ini tetap tidak diberi lingkaran. Selanjutnya, kita bagi 3. 7 bagi 3, tidak bisa kita turunkan. 9 bagi 3, sama dengan 3. 33 bagi 3, sama dengan 11. Kita bagi 3 lagi. 7 bagi 3, tidak bisa kita turunkan. 3 bagi 3, 1. 11 bagi 3, tidak bisa kita turunkan. Selanjutnya, kita bagi 7. Ini bagi 7, 1. Ini kita turunkan. 11 bagi 7, tidak bisa kita turunkan. Selanjutnya, kita bagi 11. Ini kita turunkan. Satunya ini juga kita turunkan. 11 bagi 11, sama dengan 1. Kita lihat, EPP-nya yang di lingkaran tidak ada. Maka EPP-nya adalah yang ini. Adalah 1. Jadi EPP-nya 1. KPK-nya kita kalikan. Bilangannya ada di sini. Yaitu 2 x 3 x 3 x 7 x 11. Kalau dihitung, 1.386. Atau dengan cara faktorisasi prima, seperti ini. 7 adalah perkalian 1 x 7. Atau sama dengan 7. Berikutnya, 18 adalah 2 x 3 x 3. 33 adalah 3 x 11. EPP-nya tidak ada yang sama. Ini berarti EPP-nya adalah 1. KPK-nya kita tulis semua. Tapi ini ada yang sama. Ini kita tulis sekali. Jadi nanti 3-nya kita tulis 2 x. 1, 2. Maka KPK-nya adalah 2. Ini kita tulis sekali. 2 x 3 x 3 x 7 x 11. Sama dengan 1.386. Lanjut ke nomor E. Tentukan KPK-nya dari 30, 64 dan 86. Masing-masing bagi 2. Ini hasilnya 15. Ini hasilnya 32. Ini hasilnya 43. Masing-masing bisa dibagi 2. Maka ini kita beri lingkaran. Nanti untuk EPP. Kita bagi 2 lagi. 15 x 2 tidak bisa kita turunkan. 32 x 2 16. 43 x 2 tidak bisa kita salin saja. Selanjutnya bagi 2 lagi. 15 x 2 tidak bisa kita turunkan. 15 x 2 8. 43 x 2 tidak bisa kita turunkan. Bagi 2 lagi. 15 x 2 kita turunkan. 8 x 2 4. 43 x 2 tidak bisa kita turunkan. Selanjutnya ini kita bagi 2 lagi. 15 x 2 tidak bisa kita turunkan. 4 x 2 2. 43 x 2 kita turunkan. 4 x 3. Masih bisa dibagi 2. 15 x 2 tidak bisa kita turunkan. 2 x 2 1. 43 x 2 tidak bisa kita turunkan. Selanjutnya kita naikkan ke bagi 3. Bagi 3 15 x 3 sama dengan 5. Ini 1 kita turunkan. 43 x 3 tidak bisa kita turunkan. Lanjut ke bagi 5. 5 x 5 1. 1 kita turunkan. 43 x 5 tidak bisa kita turunkan. Selanjutnya tinggal 43. 43 ini adalah bilangan prima. Maka kita bagi 43. Berikutnya ini 1. Kita turunkan. Ini juga kita turunkan. 43 x 43 sama dengan 1. Maka EPB-nya adalah 2. KPK-nya kita kalikan semua ini yaitu 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 5 x 43. Kalau dihitung hasilnya adalah 41. 41.208. Kalau dihitung dengan aktrisasi 5. Mari kita lihat. 32 x 3 x 5. 64 adalah 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2. 86 x 2 x 43. Ini yaitu 3 x 3 x 3 x 3 x 2 x 3 x 5 x 43. Rs 5 x 4. Demikianlah adik-adik untuk materi kali ini. Berlatih menentukan EPB dan KPK. Untuk materi kelas 5. Dari buku alaman 59. Terima kasih. Kalian telah mengikuti video ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat sehat. Terima kasih telah menonton!